Cerita Ryan Giggs dan Ricardo Kaka jarang terekspos. Usut punya usut, ternyata mereka pernah terlibat perseteruan di lapangan hingga terjadi insiden cekik leher. Momon tak mengenekan tersebut terjadi pada leg pertama semifinal Liga Champions pada April 2007. Kaka dan A9 bertemu ke Old Trafford, markas Manchester United yang diperkuat Ryan Giggs. Kubu The Red Devils berhasil menang dengan skor tipis 3-2. Kaka yang mencetak 2 gol Iorossoneri kala itu, sementara 3 gol kemenangan Manchester United diciptakan oleh Wayne Rooney 2 gol dan Cristiano Ronaldo 1 gol. Tapi di tengah laga, sebuah insiden menegangkan terjadi. Giggs melanggar gelandang legendaris Brazil yang terkenal religius itu. Dia kaget karena kaka langsung mencekik lehernya. Jika ada pemain yang membuat saya jatuh cinta karena kelas, keanggunan, dan karakter, itu tidak diragukan lagi adalah Ricardo Kaka. Kami bermain di semifinal di Old Trafford dan kaka tak terbendung. Dia memiliki sentuhan ajaib di kompetisi seperti itu. Membuat perbedaan, itu adalah pertama kalinya dia bermain langsung melawan saya, kata Giggs. Ada insiden di tengah lapangan. Saya melakukan pelanggaran padanya. Dia mencengkram leher saya dan mendapat kartu kuning karena hal itu. Saya tahu dia orang yang taat dan religius. Dan saya berpikir, orang yang begitu religius menyerang saya secara fisik. Ujarnya. Usai laga, kakak menunggu Giggs di lorong stadion ditemani rekan setimnya, Gennaro Gattuso. Tapi mantan pemain Real Madrid itu bukan ingin mengajak ribut, melainkan meminta maaf. Ini menjadi salah satu momen terbaik Giggs sepanjang karibnya. Dia tak pernah melupakan kisah indah bersama kakak di Old Trafford. Ketika pertandingan berakhir, di ruang ganti kami, dia menunggu saya dengan Gattuso. Dia mengatakan kepada saya, Ricardo ingin meminta maaf atas tindakannya yang tidak sportif. Saya menjawab, tidak masalah. Kita semua manusia, tuturnya. Ricardo memeluk saya dan memberi saya sebuah hadiah. Saya terkejut dengan kemurahan hatinya dan menjelaskan. Ricardo, tidak masalah. Para pemain di lapangan terkadang bersedia melakukan hal-hal aneh. Tetapi di Lega Champions di semifinal, itu adalah hal yang normal. Ucapnya. Gattuso melakukan terjemahan yang indah dan kakak berlutut di depan saya dan sekali lagi berterima kasih kepada saya. Seluruh ruang ganti bertepuk tangan dan kami bertukar kaus. Hadiahnya masih bersama saya dan mengingatkan saya pada salah satu momen terpenting dalam karir saya. Kemudian, Manchester United dan AC Milan melakoni duel lag kedua di San Siro. Kakak kembali mengeluarkan magisnya di laga tersebut dan membawa Irosoneri menang dengan skor telak 3-0. AC Milan melenggang ke final dan akhirnya menjadi juara. Kakak dan kawan-kawan angkat piala setelah mengalahkan Liverpool 2-1 di Athena. Terima kasih telah menonton!